Kitab Keluaran, Pasal 2 Musa Lahir Pada masa itu ada seorang laki-laki Ibrani dari suku Lewi yang telah menikah dengan seorang gadis dari suku Lewi juga dan telah mempunyai dua orang anak. Perempuan itu mengandung lagi dan pada suatu hari ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu sangat cantik, ia menyembunyikannya selama tiga bulan. Sesudah itu, karena tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan terus anak itu, maka ia membuat sebuah keranjang dari batang papirus dan melapisinya dengan ter supaya tidak masuk air. Lalu, bayi itu diletakkan di dalamnya. Keranjang itu ditaruh di antara gelagah di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasi keranjang itu dari kejauhan untuk melihat apa yang akan terjadi. Masa kanak-kanak Musa Sementara itu, salah seorang putri Fir'aun turun ke sungai Nil untuk mandi. Ketika dayang-dayangnya sedang berjalan-jalan di tepi sungai, ia melihat keranjang itu di antara gelagah. Ia menyuruh salah seorang dayangnya untuk mengambilnya. Ketika keranjang itu dibuka di dalamnya, tampak seorang bayi yang sedang menangis. Putri itu merasa kasihan. Pasti ini anak orang Ibrani, katanya. Lalu kakak bayi itu mendekati putri Fir'aun dan bertanya, Bolehkah saya pergi mencari seorang perempuan Ibrani untuk merawat bayi itu bagi Tuan Putri? Ya, pergilah, jawab putri Fir'aun. Anak perempuan itu lari pulang memanggil ibunya. Bawalah anak ini pulang dan rawatlah dia untukku. Perintah putri Fir'aun kepada ibu bayi itu. Aku akan membayarmu. Maka ibu itu membawa bayinya pulang dan merawat dia. Ketika anak itu sudah besar, ibunya membawa dia kepada putri Fir'aun. Ia diangkat anak oleh putri itu dan diberi nama Musa. Artinya, dikeluarkan dari air. Karena putri itu telah mengeluarkannya dari air. Musa lari dari Mesir. Pada suatu hari, setelah Musa dewasa, ia pergi mengunjungi bangsanya, bangsa Ibrani, dan melihat penderitaan mereka. Ketika itu, ia melihat seorang Mesir memukul jatuh seorang Ibrani, salah seorang dari saudara-saudaranya. Musa menoleh ke sekitarnya untuk memastikan bahwa tidak ada yang sedang memperhatikan dia. Lalu ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Keesokan harinya, ia pergi mengunjungi orang-orang Ibrani lagi dan melihat dua orang Ibrani sedang berkelahi. Bagaimana engkau ini? Mengapa engkau memukul saudaramu sendiri? Kata Musa, kepada yang bersalah. Siapakah yang menjadikan engkau raja dan hakim kami? Jawab orang itu. Apakah engkau hendak membunuh aku juga? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu kemarin. Musa menyadari bahwa perbuatannya telah diketahui orang dan ia menjadi takut. Benar saja, ketika Fir'aun mendengar tentang hal itu, ia memerintahkan agar Musa ditangkap dan dihukumati. Tetapi Musa telah lari ke tanah Midian ketika ia sedang duduk di sisi sumur. Datanglah tujuh orang gadis. Anak-anak seorang imam di Midian untuk mengambil air dan mengisi palungan tempat minum kambing domba ayah mereka. Tetapi para gembala mengusir mereka. Musa menolong gadis-gadis itu dan mengambilkan air untuk kambing domba mereka. Ketika mereka pulang, Rehuel atau Yitro, ayah mereka, bertanya, Mengapa kalian dapat secepat ini memberi minum kambing domba itu? Seorang Mesir menolong kami dari gangguan para gembala, kata mereka. Ia mengambilkan air untuk kami dan memberi minum kambing domba itu. Dimanakah dia? Tanya ayah mereka. Kenapa kalian meninggalkan dia begitu saja? Ajaklah dia pulang untuk makan di sini. Musa menerima undangan Rehuel dan tinggal bersama-sama mereka. Lalu Rehuel memberikan salah seorang putrinya, Zipporah, sebagai istrinya. Mereka mempunyai seorang putra yang diberi nama Gersom, artinya orang asing. Karena Musa berkata, Aku telah menjadi seorang perantau di negeri asing. Beberapa tahun kemudian, Raja Mesir itu meninggal dunia. Orang-orang Israel mengeluh karena beratnya beban mereka. Mereka sangat sangsara karena perbudakan itu dan menangis dengan sedih di hadapan Allah. Allah mendengar tangisan mereka dan ia ingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yaakob, yaitu untuk membawa keturunan mereka kembali ke negeri kanaan. Allah melihat keadaan mereka, dan Allah tahu bahwa saat untuk membebaskan mereka telah tiba.